Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Selesai acara roha, selepas sholat maghrib, dilaksanakan khataman Al-Quran di makam Sohibul Haul Al-Habib Jafar bin Sheikhon Asgaf di Komplek Pemakaman Masjid Jami Pasuruan. Acara dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Tufiq bin Abdul Qadir Asgaf selaku Sohibul Bait. Lalu pada malam harinya, ditutup dengan sambar gambus di kediaman Sohibul Haul Al-Habib Jafar bin Sheikhon Asgaf. Keesokan harinya, Ahad 8 Januari 2023, selepas sholat subuh, dilaksanakan pembacaan Maulid Simtudurur di kediaman Al-Habib Jafar bin Sheikhon Asgaf. Pembacaan Maulid dipimpin langsung oleh Khalifah Sohibul Maulid di Indonesia, yaitu Al-Habib Hasan bin Anis Al-Habsi Solo. Setelah pembacaan Maulid, ceramah agama disampaikan oleh Sohibul Bait Al-Ustaz Tufiq bin Abdul Qadir Asgaf. Dalam ceramahnya, Al-Ustaz Tufiq menyampaikan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Adam pun memohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam memohon ya Allah berkat Nabi Muhammad, ampuni semua dosaku. Maka Allah berkata, dan Allah maha tahu, Wahai Adam, bagaimana kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Yahya Allah, ketika engkau menciptakan aku, dan engkau menghembuskan ruh ke jasadku, maka aku mengangkat kepalaku, aku melihat ada di tiang-tiang aras, di tiang-tiang aras tertulis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan disitu aku yakin, tidaklah engkau mensejajarkan namamu dengan makhlukmu, kecuali dia adalah menjadi makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah mengatakan, Ya benar, wahai Adam, dia adalah paling aku cintai daripada makhlukku. Mohonlah kepada aku dengan berkat dia, maka aku ampuni dosa kamu. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau, wahai Adam. Salam ala al-Hadib. Setelah pembacaan maulid di Kediaman Sohibul Haul, acara dilanjutkan dengan acara puncak rangkaian Haul Habib Jafar ke-69 di Masjid Jami Pasuruan. Acara diawali dengan arak-arakan dari Kediaman Sohibul Haul menuju lokasi acara di Masjid Jami Pasuruan. Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan ini, dibacakan manakib atau biografi Sohibul Haul dan dilanjutkan ceramah agama oleh para habaib dari manca negara di antaranya Habib Abdul Qadir Jailani Al-Habsi, Habib Ali bin Abu Bakar bin Ali Al-Masyur, dan Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Masyur bin Hafiz. Pada rangkaian acara Haul Habib Jafar ke-69 ini, para jamaah memadati lokasi acara sejak hari Sabtu 7 Januari 2023. Datang dari kemarin pokoknya istimewa banget pokoknya. Ikut rohkah, hajir marawis, terus tadi pagi maulid, siang ini khol pokoknya. Seru banget pokoknya, istimewa pokoknya. Dengan banyaknya jamaah yang hadir, membuat petugas kesehatan yang ikut serta mensukseskan rangkaian acara Haul siap-siaga. Beberapa personil tim kesehatan PMI Kota Pasuruan turut membantu jamaah pada acara Haul Habib Jafar ke-69 ini. Dari sini persiapan dari PMI sendiri mengantisipasi supaya peserta-peserta yang mengikuti khol Habib Jafar ini bisa secara berjalan kita antisipasi supaya tidak ada kendala yang tidak inginkan. Panitia Haul juga sibuk mempersiapkan segala jamuan kepada jamaah yang hadir. Salah satunya adalah konsumsi jamaah selama rangkaian acara. Kalau konsumsi ini kurang lebih berasnya itu 1,5 ton, hampir 2 ton. Hampir 2 ton beras, kemudian kalau kita pakai kambing, ayam itu kambing ya 100 ekor lebih, ayam sekitar 400 ekor lebih, kurang lebih seperti itu. Dengan digelarnya acara Haul semacam ini, memberi keberkahan kepada jamaah yang hadir dan warga sekitar. NABOWI TV melaporkan. Terima kasih.